Nggak bisa terbang sahabatnya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semoga berbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini saya sudah berada di dalam kandang sahabat Kita ini kandang di belakang rumah ya Dan rencana ini saya melepaskan sepasang burung Tapi ini beda jenis sahabat ya Satu pasang beda jenis Hanya masih dalam satu keluarga aja nih Ini sama-sama dari keluarga piknonotidae sahabat ya Sama dengan burung terucukan ini dari keluarga piknonotidae ya Masih dalam keluarga burung kutilang sahabat ya Ini kan di atas tuh ada burung terucukan yang jantan sahabat Kemudian ini ada burung kutilang sutra Ini kutilang sutranya betina sahabat ya Kita melepaskan disini bersama burung terucukan Dan ini juga ada burung kutilang emas sahabat nih Ini buat burung kutilang emasnya jantan Jadi kita mau satukan kutilang emas jantan Sama burung kutilang sutra betina Tidak muluk-muluk ya sahabat Tidak berharap banyak Tapi kita hanya menyatukan aja disini Keseruan aja lah Lebih keseruan aja sahabat ya Melihara burung di kandang besar tuh lebih seru Jadi disini nantinya ada tiga ekor ya Burung kutilang emas satu Betina Eh jantan Burung kutilang sutra satu Betina Dan terucukan itu jantan di atas ya Kalau kutilang emasnya ini masih Kalau kutilang emasnya ini Perawatan dari anak sahabat ya Makanya ini Jinak juga sih Ini sama Kutilang sutranya juga jinak Cuman ini memang betina sahabat ya Oke pertama-tama langsung kita rilis kutilang sutra terlebih dahulu sahabat ya Kita ambil atau Lepasin aja ya Coba kita ambil dulu deh Lepasin aja ya Lepasin aja ya Lepasin aja ya Lepasin aja ya ikuti lang sutra betina sahabat ya ini warna bulunya bagus sekali nih menggilap ini kepalanya tuh seperti ini Oke langsung aja kita rilis ya 123 is langsung nangkrim di atas dia sahabat tuh oke kita sekarang kutilang emasnya nih kutilang emasnya ini jidak ya kalau di sangkar gini gacol sahabat nih kalau di luar kalau disini mungkin bisa lebih gacol sih biasanya kalau di kandang gede seperti ini biasanya lebih gacol sahabatnya ini sahabat ya ekornya harus dirampiin dulu nih udah bisa terbangnya ternyata bulunya nggak bisa terbang sahabatnya ini aneh padahal nggak diapa-apain tuh tapi langsung gini ya burungnya langsung stress tuh langsung nggak bisa terbang oke selamat menikmati nah sahabat tadi saya sudah sangka mati ini burungnya ikut bilang emasnya ternyata dia stres ya mungkin tidak pernah dipegang oleh tangan ya dan tidak pernah diambil dari kandang dan kemudian saya tadi ambil dan juga dipegang tadi kan sempat ngamuk juga ya dan ternyata burungnya hampir mati bahkan saya tadi sudah mengira kalau burungnya sudah mati ya tapi ternyata setelah saya biarkan 5 menit eh dia malah terbang lagi sahabat bahkan tadi makan pisang ya benar-benar ini burung nih bikin kaget nih nah ini jadi kita punya 3 burung yang berasal dari keluarga putilang sahabat ya itu yang paling sana tuh putilang sutra betina kemudian di tengah tuh burung terucukan dan yang paling sini itu burung putilang emas jantan sahabat ya jadi disini ada 3 ekor burung putilang nih nah kita nanti cari lagi ya rencana saya mau cari burung putilang jambul yang berasal dari Thailand tapi di sukabumi gak ada sahabat ya kita harus cari ke pramuka mungkin ya lain kali aja kita kesana unik ya warnanya burung putilang ini beda-beda gitu oke sahabat terima kasih udah nyimak videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati